halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobat peternak petani dan perikanan kali ini kita akan bahas sesuai judul cara membuat egis atau tempat bertelur lalat bsf atau lalat tentara hitam atau black shoulder fly yang dijuluki emas dari sampah ya karena memang mahal dari telurnya per gram maggotnya, pupa atau pro pupanya bisa dijadikan bahan pakan atau pakan buat ternak, unggas burung ikan dan yang lainnya oke langsung saja bahan pertama itu kita ini bagus saya rekomendasikan yang pertama ini kayu kayu ini, kalau disini sebutnya kayu les kayu reng atau apalah di daerah anda itu ini kita potong-potong panjangnya sekitar gini nah satu jengkel lebih 30, 40 atau 45 gitu lah boxnya yang kayak gini lah panjangnya biar bisa saling menopang biar disusun gitu gini disusun lagi gini, gini, gini jadi bisa banyak lebih panjang gini yang bagus jangan terlalu pendek oke, bagusnya 40, 45 lah atau 35 minimal 30 lah boleh tapi kependekan kalau saya ya oke, cara buatnya itu sisa potong-potong saja kalau sudah ada kayu les kayak gini ukur terus selain ini kita perlu paku tindis paku tindis ini wajib dari semua yang coba paku tindis yang paling bagus praktis paku tindis ya murah kok paku tindis dipasang gini satu dua bagusnya dua jangan satu biar seimbang karena kita membuatnya bersusun dua jangan pakai paku dua atau tiga senti ada nih saya pernah coba jelek lalatnya gak bertelur kayak ini gak mau bertelur karena terlalu tebal celahnya nah ini kuncinya lalat gak mau bertelur di egis itu ini terlalu tebal ini celah ininya karena pakunya terlalu tebal jedanya antara kayu yang satu dan kayu yang lain terlalu tebal beda sama ini ini ideal banget nih kalau begini rapat kayak gini jangan lebar ini masih perlu setting biar rapat kalau karetnya diperketat lagi bisa rapat oke ini hanya contoh oke itu masalah panjang kayu sama bahan untuk penjedanya harus ada penjedanya kalau penjedanya itu paku tindis kalau gak ada terlalu rapat juga gak bisa bertelur soalnya dia bertelurnya di celah-celah gitu oke buat yang kesusahan ini soalnya saya dapat ini gratis dari teman ada tempat mebel jadi saya cuman minta nah kalau teman-teman dulunya saya pake bambu awalnya bambu tapi sekarang sudah enggak tapi ini saya buat contohnya bambu ini terlalu pendek kalau bisa agak panjang tapi karena saya cuman dapatnya ini ini contoh saja kita belah-belah ukurnya selbar ini berapa sini dua jari dua jari pakunya jangan dua satu di tengah-tengah nah kelemahannya ini bambu kan biasa itu kalau kering agak bengku atau gimana kurang sesuai ini ada lebar ada tipis tapi bagus juga lumayan lumayan efektif tapi enggak sebagus ini enggak sebagus ini enggak sebagus bahan yang lurus oh ya dan juga harus ada bahan ini jadi bahannya ini bahan utama pake bambu atau kayu kayu les dua ini penting paku tindis tiga karet buat ikat empat ini harus ada harus dihaluskan semakin halus kenapa halus agar pada saat panen itu enak telurnya semua bisa terangkat bisa kita ambil enggak tinggal di bahan-bahan ini jadi saya amplas saya amplas semua jadi kalau bambu kita belah kita ukur kayak gini baru kita pakai pembelah parang lah boleh atau pisau terus kita amplas halus oke oh ya ini kandang BSF ini usia sebulan belum saya enggak bukan belum saya enggak pakai karena apa persediaan protein saya lumayan banyak soalnya kemarin saya enggak mau repot harus BSF karena kelebihan stok tepung ikan di dalam dapat tepung ikan bagus tapi agak mahal tapi saya mau coba lagi karena mau kedatangan deusnya baru oke kita perlu kenapa saya enggak terlalu serius ini karena apa satu yang paling oh ya prinsip utama megot jangan dijadikan 100% jadi pakan ayam anda 100% anda akan ayam anda akan nyelet kebutuhan protein untuk ayam misalnya untuk ayam petelur atau indukan 20% saja cukup 20% untuk indukan kalau untuk ayam pembesaran dari diusia sampai itu tergantung anda pakai apa kalau megot kalau megot kan enggak bisa langsung makan megot kecuali umur 3 minggu sudah bisa atau 2 minggu bisa diajar makan megot kecil tapi sedikit saja sebagai cemilan maksimal 30% untuk ayam pembesaran itu megot kalau saya biasanya pakan megot itu bukan 3 kali sehari kalau sudah usia di atas 1 minggu misalnya 2 minggu ke atas kalau saya pakai megot pagi makan utama kan 3 kali pagi siang sore pagi makan utama siang cemilan cemilan megot 20-30% kalau indukan saya kasih cemilannya maksimal 20 enggak mau saya lebih 20 tapi biasanya hanya saya stabilkan di 10% buat megot mereka 10 gram per induk ayam untuk indukan 10 gram saja jangan lebih jangan lebih sekali-kali saya kasih lebih 20 kalau saya lihat agak kurus kalau ayam pembesaran maksimal 30 jangan lebih jangan please deh jangan jangan apa jangan terlena sama pakan gratis 100% enggak salah teori halusinasi terlalu-lalu itu megot 100% enggak bisa begitu pun ikan ikan atau burung atau puyuh ikan lebih parah lagi megot itu cuma protein yang tinggi terhadap ternak itu butuh kalsium mineral protein eh ya protein iya apalagi kalsium mineral topnik vitamin itu harus ada apalagi jagung dedak untuk energi metabolisme atau em atau ME metabolisme energi itu semua harus ada harus lengkap kalau enggak kalau bukan ayamnya lumpuh kalau dikasih 100% atau 70% saja ayamnya lumpuh kalau bukan lumpuh ya nyilat jadi harus komplit anda jika anda buat pakan racikan itu cuma modal meget terus roti 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 apa roti bekas dan apa enggak dicampur protein enggak dicampur kalsium mineral atau vitamin periode ketiga pasti anda bubar jalan dan mengisal pasti gitu saya pastikan kenapa bukan pastikan insyaallah saya pastikan bubar jalan atau anda akan misal sesudah dalam jadi itu buat bukan menggurui ya cuman share pengalaman betapa bahayanya jika kelebihan meget pada takaran pakan karena semua ada pola ada rumus ada hitungannya ya hitungan oke lanjut saya rasa ini gampang ya simple cara buat egis yang penting rapat bukan rapat sih ada enggak terlalu rapat enggak terlalu lebar ini yang ini rapat terlalu rapat jadi ini kan sudah banyak yang kena hujan egisnya jadi agak bengkok-bengkok kena matahari jadi sudah jadi bisa lebih amplas lagi mudik nanti saya mau amplas lagi baru lebih halus lebih rata dan iya jangan terlalu ini jangan pakai ini paku ini cuman coba ya namanya coba-coba ini cuman saya coba walaupun saya sudah rapatkan sekali tapi masih saja tebal enggak bisa dipakai enggak ada lalat yang berat-berat di sini ini kosong lalatnya karena sebulan enggak diurus jadi saya tadi bersih-bersihkan sambil atur-atur sedikit terus sedikit nah ini caranya kan dia sudah banyak lalatnya kita pakai ini nanti cara yang gini ini media media pancingan buat dia aroma ini susun seret 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 terolah cukupnya tiga terus kan banyak ambilnya kalau panjang itu benarnya kalau panjang aduh masih ada misalnya ini gitu disusun gitu disini dia kan aroma dia bertelur dia bertelur disini bertelur situ kita panen telurnya ini kan tempat bertelur saja sekarang ini dan medianya apa sudah nanti kita bahas media yang paling mantap dan saya lagi pancing lalat beses dari alam liar sudah saya sebar dimana-mana berapa titik insya Allah satu minggu banyak gitu telur dan ini media pancingan itu hari saya taruh dalam sini buat pancing lalat dan ternyata setelah saya cek disini semua kosong-kosong dan jatuh ke bawah telurnya dan itu belatungnya ini itu wah gemuk-gemuk padahal ini cuman sudah sebulan ini gak tau ini sudah generasi keberapa jijikan ya jijik saya juga jijik sedikit gemuk-gemuk ini paling ini sisa pakan yang saya fermentasi selurnya banyak pasti ditempuh hari tapi ini gak dicek selurnya masih banyak stok saya keringkan magutnya jadi bisa tahan lama jadi gak perlu takut habis atau apa gitu oke saya rasa sekian dulu semuanya sampai disitu basa-basi bacotnya tentang cara buat egis atau tempat bertelur magut BSF back shoulder fly ya itu lalat bersih ya bukan lalat hijau atau lalat kotoran itu ini lalat bersih lalat BSF itu jantannya jika sudah kawin mati ini gak makan lagi lalat betinanya sudah kawin eh sudah bertelur mati oke lalat jantannya sudah kawin mati ini tadi saya bersihkan banyak bangkai lalat ini saya tadi sempat bersih-bersih ini oke oke sambil saya bersihkan ini review kandang lalat ala kadarnya ois ada sapam ini karena saya jarang nyemprot kan harus cuma minum kalau lalatnya gak makan disemprot disemprot ini karena malah saya ini apa sedikan air saya minum sini sisi full dari situ semua lalatnya kalau minum waktu lalatnya ada oke jadi ini apanya ini dia dipakunya dari dalam jangan di luar karena lalatnya bisa bertelur di kayu kalau kayunya di dalam ini semua ini juga oke ini juga ini darinya ini apa ini disini sebutnya dari di dalam jangan dipakunya lewat luar biar ini lalatnya gak bertelur di kayu-kayu ini oke seperti ini juga lantainya lantainya di bawah ini jaringnya di atas kan kalau kayunya di atas lalatnya bisa bertelur di kayu itu jadi susah nyarinya susah nyari telurnya kan tuh tuh pakunya di dalam jangan di luar jadi darinya atau jaringnya itu di dalam kayunya di luar jangan kayunya di dalam oke usku kalau ada pertanyaan silahkan hantam di kolom komentar buat suhu-suhuku silahkan masukkan masukannya tentang cara ternak besep yang mantap biar lebih josh biar kita sama-sama sharing oke segini dulu saya rasa ini simple gampang ya bahannya cuman itu paku tindis karet kayu atau bambu ada juga yang pakai koran tapi kalau pakai koran saya kurang serg karena susah panen telurnya oke sekian dulu nanti kita lanjut media pancingan yang bagus dan semua tentang BSF karena kita mau geluti lagi lagi kita perkuat di protein biar ayam kampung kita karena fisik kita 40 hari panen 40 hari panen harus jebol peternak gila peternak revolusioner salam peternak Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati